Intro Halo semuanya, di video ini kita mau bersama-sama belajar tentang GGL dan juga tegangan jepit Katakan sama-sama GGL dan juga tegangan jepit Nah tapi teman-teman, sebelumnya teman-teman, aku mau ingetin kalian semua Jangan lupa dong buat subscribe YouTube channel ini yaitu Exxon Course Kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah Dan juga jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian Banyak kali mereka juga membutuhkan video ini Nah kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa juga tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian Oke, so langsung aja kita ke pembahasan kita Nah apa sih bedanya antara GGL dan juga tegangan jepit teman-teman Nah kalian lihat dulu teman-teman ya, itu di dalam baterainya itu ada hambatannya Ya kan, kalau kalian lihat di dalam baterainya itu ada hambatannya Nah hambatan itu disebut sebagai hambatan dalam Oke, hambatan dalam Itu adalah hambatan dalam baterai gitu Gampangannya kayak gitu ya, atau sumber tegangan Nah simbolnya itu adalah R kecil Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya Nah GGL itu adalah perbedaan potensial Antara kedua kutub pada sumber listrik Sebelum dialiri arus listrik Oke, sebelum ada arus listrik Oleh karena itu, R yang dipertimbangkan bukan hanya hambatan yang ada Tetapi juga hambatan dalamnya Oke, sehingga R besar dan juga R kecil Tetapi untuk tegangan jepit itu hanya setelah dialiri listrik Oke ya, setelah dialiri listrik Sehingga yang dianggap itu hanyalah R besar saja Oke, kalau GGL itu simbolnya adalah E Epsilon Oke ya, rumusnya adalah I kali R besar plus R kecil Sebenarnya ini dari hukum ohm itu ya teman-teman ya V sama dengan I kali R Gini kan Tetapi karena ada hambatan dalam E nya ini GGL sama dengan I R nya jadinya R plus R kecil Kalau tegangan jepit itu hanyalah I kalikan R besar Oke, contoh ini teman-teman ya Tiga resistor masing-masing 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm dihubungkan paralel Lalu kedua ujungnya dihubungkan ke sebuah baterai yang GGL nya 9 volt dan hambatan dalamnya 5 per 3 Besar tegangan jepit rangkaian adalah Oke, besar tegangan jepit itu kan V besar ya Sama dengan I besar kali R Oke, V besarnya adalah Gak tahu yang ditanyakan I nya juga gak tahu R nya juga gak tahu Berarti kita cari dulu Oke R nya dia itu paralel Berarti kita pakai 1 per RP sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6 Sama yang jadi per 12 Akan jadi 4 tambah 3 tambah 2 Yaitu 9 per 12 RP nya 12 per 9 atau 4 per 3 ohm R nya sudah tahu nih 4 per 3 ohm Sekarang I nya gak tahu Ya kan Kita harus cari I nya dulu Gimana caranya Kita pakai rumus GGL GGL sama dengan I kali R plus R kecil GGL nya 9 I nya gak tahu R besarnya 4 per 3 R kecilnya adalah 5 per 3 9 sama dengan I kali 9 per 3 Sehingga 9 sama dengan 3 I I nya 9 per 3 yaitu 3 Ampere Oke Sehingga I nya itu 3 Akan jadi 3 kali R nya adalah 4 per 3 Set 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 maka ini adalah 4 volt Nah sekarang teman-teman gimana kalau ternyata sumber tegangannya atau gampangnya itu adalah baterainya itu lebih dari 1 dan disusun seri atau paralel Jadi teman-teman simbol kayak gini ya ada yang besar ada yang kecil itu adalah simbol baterai Ini adalah kutub positif ini kutub negatif Kita lihat di gambar yang pertama ini baterainya ada 3 disusun seri Yang ini yang kanan baterainya ada 3 disusun paralel Sebenarnya tadi kan rumus GGL aslinya kan gini ya teman-teman ya Epsilon sama dengan I besar kali R besar tambah R kecil Oke Kalau seri teman-teman Kalau seri epsilon dan R kecilnya dikalikan N Nih kalian bisa lihat ya Epsilon dan R kecilnya dikalikan N Tapi kalau paralel oke Epsilonnya tetap tetap epsilon Cuman R kecilnya itu dikalikan seper N Oke N itu apa banyak baterainya Oke sekali lagi ya Kalau seri itu epsilon dan juga R kecilnya dikalikan dengan N Tapi kalau paralel R kecilnya aja yang dikalikan seper N Oke Gampang kan cana ngefalinya Sekarang ini dia contoh soalnya 6 buah elemen yang mempunyai GGL 1,5 volt Dan hambatan dalam 0,25 ohm dihubungkan secara seri Rangkaian ini ujung-ujungnya dihubungkan dengan hambatan 4,5 ohm Tegangan jepitnya adalah Oke Nah tegangan jepit tadi rumusnya apa teman-teman I besar kali R besar Oke Sekarang kita cari dulu I nya berapa R nya kita tahu R nya adalah 4,5 ohm Ya kan Kita sekarang cari dulu I nya berapa Gimana caranya? Pakai rumus GGL Rumus GGL aslinya kan epsilon sama dengan I kali R besar tambah R kecil Tapi karena seri Epsilon nya dikalikan N R kecilnya dikalikan N Oke Akan jadi 6 dikali 1,5 sama dengan I nya gak tahu R besarnya 4,5 tambah 6 dikali 0,25 Gini ya Akan jadi 9 sama dengan I kali 4,5 tambah ini 1,5 9 sama dengan 9 sama dengan I kali 6 sehingga I nya adalah 9 per 6 atau 3 per 2 ampere Oke Sehingga V nya atau tegangan jepitnya I nya 3 per 2 dikali 4,5 adalah 9 per 2 yaitu 27 per 4 27 per 4 itu berapa? 6,75 volt Jawabannya yang B Oke teman-teman soal berikutnya ya Jadi ini ada sedikit kesalahan soal ya Beberapa baterai masing-masing dengan GGL 2,2 volt dan hambatan dalam 0,4 ohm Disusun paralel kemudian dihubungkan dengan sebuah lampu pijar yang hambatannya 1 ohm Jika kuat arus yang mengalir melalui lampu 2 ampere berapakah jumlah baterai yang disusun secara paralel Oke Tadi kalau misalkan pakai yang paralel remusnya kan gini ya Epsilon sama dengan I kalikan R besar tambah 1 per N kali R kecil Sama dengan 2 kali R besarnya berapa? 1 plus 1 per N dikali R kecilnya 0,4 Epsilon nya 2,2 Oke 2 nya aku pindah ke kiri ya teman-teman ya Kali jadi bagi jadi 2,2 per 2 sama dengan 1 plus 0,4 per N Ini akan jadi 1,1 sama dengan 1 plus 0,4 per N Oke Ini aku kurangin ya Satunya aku pindah ke kiri 1,1 min 1 sama dengan 0,4 per N 0,1 sama dengan 0,4 per N N nya adalah 0,4 per 0,1 yaitu M4 Jadi jumlah baterainya yaitu adalah 4 baterai Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.